Hai sahabat kanal Balijani, Tutsugi disini kembali menjumpai Anda untuk berbagi cerita mengenai Bali dalam babat purana dan budaya. Kepada yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe agar Anda selalu mendapat notifikasi mengenai konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi catatan peristiwa mengenai Kugusti Ngorah Panji Sakti, keturunannya dan belambangan yang sempat menjadi wilayah kekuasaan Buleleng sebelum akhirnya dikuasai mengui. Konten ini saya sajikan dengan menggunakan buku Bapak Dalam Wari Hida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang ditulis oleh Cokor Dara Keputra sebagai sumber ujukan. Ketika hendak berangkat ke desa Panji tempat asal ibunya, Ibarak Panji dibekali kres bertuah oleh di dalam segening ayah biologisnya. Ibarak Panji baru percaya pada kekuatan kres itu setelah membuktikannya pada punggakan gendis yang mati kaku di atas kudanya setelah tergores oleh kres itu. Kemudian ada sebuah kapal karam di pantai penimbangan. Kapal itu milik kiempu awang yang mengangkut sandang dan barang pecah belah. Tidak seorang pun yang bisa membantu kiempu awang mendorong kapal itu ke laut. Ia berjanji bila ada orang yang bisa membantunya mendorong kapal itu ke laut, Maka semua barang yang ada di dalam kapal akan diberikan kepadanya. Ketika Ibarak Panji menghundus kerisnya tiba-tiba terdengar suara ayu semang yang artinya jangan ragu. Dengan menghundus keris itu ternyata kapal milik empu awang bisa bergerak ke tengah laut. Karena kejadian itu keris milik Ibarak Panji kemudian disebut Ibaru Semang. Sejak kejadian luar biasa itu, Ibarak Panji jadi terkenal dan kaya raya. Ia kemudian diangkat menjadi penguasa wilayah dan bukit dengan gelar Kigusti Ngurah Panji Sakti atau Ibarak Panji Sakti yang berkedudukan di Sukesade dan memperistri idewa ayu juruh putri Pungakan Gendis. Suatu hari Kigusti Ngurah Panji Sakti memerintahkan agar membuka lahan untuk menanam buleleng atau jagung gembal di daerah Jenggala Barak. Di tempat yang akhirnya bernama buleleng itu, ia kemudian membangun puri. Pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Sukesade ke buleleng dengan ibu kota yang disebut Singaraja. Peristiwa itu terjadi pada 30 Maret 1604. Setelah gel-gel dikuasai oleh Igusti Agung Maruti pada tahun 1651, semua Anglurah di seluruh Bali termasuk penguasa dan bukit tidak mengakui kekuasaan Maruti di gel-gel. Para Anglurah mengukuhkan dirinya sebagai raja di wilayahnya masing-masing. Sebagai raja denbukit atau buleleng, ibarat panji sakti didampingi oleh seorang bagawanta bernama Idepedanda Sakti Ngurah yang berpeseraman di sebelah timur Sukesade. Kerajaan buleleng diperkuat dengan pasukan tempur bernama Trunogoa yang dipimpin oleh Ki Tamplang Sampun, Ki Gusti Madebatan dan Ki Macan Gading. Pada tahun 1691, Ki Gusti Panji Sakti menyerang Belambangan. Dalam serangan itu, Raja Belambangan pangeran Mas Tawang Alun gugur. Belambangan pun jadi taklukan buleleng. Akan tetapi, salah satu putera Ki Barak Panji Sakti, yaitu Ki Gusti Ngurah Nyoman dan Udresda, wafat dalam pertempuran itu. Kemudian Ki Gusti Ngurah Panji Wayan putranya yang lain diangkat sebagai penguasa Belambangan. Dalam perjalanan kembali-kembali, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dan pasukannya melakukan penyerangan terhadap Jemberana dan wilayah Jemberana pun dapat dikuasai. Suatu ketika, para putera almarhum Pangeran Mas Tawang Alun melakukan perlawanan yang menyebabkan gugurnya I Gusti Ngurah Panji Wayan, penguasa Belambangan dari buleleng. Mengetahui hal itu, Ki Barak Panji Sakti memutuskan untuk kembali menyerang Belambangan dengan mengirim Laskar Terunagoa pada tahun 1696, tetapi serangan itu tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1697, diputuskan kembali untuk melakukan serangan terhadap Belambangan dengan mengikut sertakan Kerajaan Mengui dan Tabanan dengan kesepakatan, semua hasil tawanan dan jarahan akan dibagi rata jika serangan berhasil. Pada masa itu, Kerajaan Mengui diperintah oleh I Gusti Agung Putu, cucu I Gusti Agung Maruti yang merupakan keturunan area Kepakisan. Dengan gugurnya, para putera Raja Belambangan yakni Pangeran Mas Sedah dan Pangeran Mas Pahit dalam serangan itu, Belambangan dapat dikuasai kembali. Namun, karena terjadi ketidakadilan dalam pembagian jarahan perang, Raja Tabanan tidak terima dan segera kembali ke Bali. Pada suatu saat, putera Raja Buleleng I Gusti Ngurah Panji Madi melakukan pelanggaran perbatasan merabas hutan di wilayah kekuasaan Kerajaan Mengui. Hal itu menyulut pertempuran antara Mengui dan Buleleng yang kemudian didamaikan oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti. Dalam perdamaian itu disepakati pula bahwa Raja Mengui akan mengawini puteri Raja Buleleng yang bernama I Gusti Ayu Panji dengan tatadan atau bawaan berupa wilayah Jemberana dan Belambangan. Sejak saat itu, Raja Mengui I Gusti Agung Putu bergelar I Gusti Agung Bema Sakti atau Cokordo Sakti Belambangan. I Gusti Ngurah Panji Sakti yang wafat pada tahun 1705 mewariskan tahta pada putranya I Gusti Ngurah Panji Gede yang menetap di Puri Sokesade sementara putranya yang lain I Gusti Ngurah Panji Madi menetap di Puri Singaraja. Putri I Gusti Ngurah Panji Gede yang bernama I Gusti Ayu Jelantik Rawit kemudian kawin dengan I Gusti Ngurah Panji Bali putra I Gusti Ngurah Panji Madi. Dari perkawinan antar sepupu itu kemudian lahir I Gusti Ngurah Panji yang tinggal di Puri Sokesade dan I Gusti Ngurah Jelantik yang tinggal di Puri Singaraja. Suatu ketika terjadi perebutan kekuasaan antara kedua bersaudara itu. I Gusti Ngurah Jelantik meminta bantuan Raja Karangasem I Gusti Nyoman Karangasem untuk melawan saudaranya di Sokesade dengan perjanjian apabila menang nantinya akan bersama-sama memerintah Kerajaan Buleleng. Perang saudara itu berakhir dengan kemenangan I Gusti Ngurah Jelantik. Sesuai dengan perjanjian maka I Gusti Ngurah Jelantik kemudian menjadi Raja Kerajaan Buleleng dengan Wakil Raja I Gusti Nyoman Karangasem yang merupakan keturunan area Kepakisan. Setelah I Gusti Ngurah Jelantik wafat maka yang naik tahta menggantikannya sebagai Raja Buleleng adalah I Gusti Nyoman Karangasem sedangkan putra I Gusti Ngurah Jelantik yang bernama I Gusti Ngurah Jelantik Banjar hanya diangkat sebagai patih. Kemudian setelah Buleleng hancur karena serangan Belanda pada tahun 1846 yang dilanjutkan dengan Perang Puputan Jageraja pada tahun 1849 terjadi kekosongan kekuasaan di Buleleng. Akhirnya atas saran pemuka rakyat dan penggawa di Buleleng Belanda menunjuk keturunan Panji Sakti ke-8 yaitu I Gusti Ngurah Putu Jelantik sebagai penguasa pada tahun 1853 dan dibolehkan memakai gelar Raja. Demikian juga pada tahun 1929 diangkat I Gusti Jelantik keturunan Panji Sakti sebagai penguasa Buleleng. Demikian kisah mengenai kegusting Urah Panji Sakti keturunannya dan Belambangan yang sempat menjadi wilayah kekuasaan Buleleng. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!